Karena sudah sedemikian banyak dan sedemikian terbuka data-data yang kita dapatkan dengan mudah di internet. Namun justru di situ yang kemudian kemampuan dan kepekaan seorang peneliti dalam menentukan batas. Oke, bertemu kembali di Buka Buku seri pertama. Pada video kali ini adalah merupakan bagian ketiga dari rangkaian buku, buka-buku, research method about struktur karya Renukas. Pada bagian ketiga ini mengacu pada aplikasi trapek dari apa yang dijawarkan Renukas. Pada bagian pertama tentang konteks buku ini apa, dan bagian kedua yang intinya kita telah mendiskusikan tentang apa itu pertanyaan penelitian, apa itu tujuan penelitian, sampai pada metodologinya seperti apa. Di bagian ketiga ini lebih pada aplikasi. Di buku Renukas ini ada tujuh aplikasi penelitian yang disampaikan. Fokusnya memang buku ini adalah penelitian lintas pengetahuan. Sehingga jantung-jantungnya juga tentang aplikasi ini adalah penelitian-penelitian lintas pengetahuan seperti budaya istri, material, fisikologi lingkungan, sejarah asitektural, kemudian membahas juga ruang politik, filsafat, fenomenologi, dan pengalaman keuang. Kemudian Renukas juga mengacu pada penelitian etnografi dan kajian-kajian studi gambar, studi agam, dan sota. Namun pada bagian ketiga kali ini, saya akan hanya membahas dua hal, dua aplikasi, dan studi kasusnya, yaitu sejarah asitektural, kembali lagi saya tekankan sejarah asitektural, dan tentang filsafat, fenomenologi, dan pengalaman meruang. Video kali ini, seperti bagian dua, akan terbagi menjadi dua video terpisah. Jadi bagian pertama, video ini akan fokus pada sejarah asitektural. Kemudian pada bagian ketiga part 2, atau 3B, fokus pada filsafat, fenomenologi, dan pengalaman keuang, yang merujuk pada chapter 12, atau bagian 12 dari Dukun Renukas. Sedangkan di sejarah, mengajuk pada bagian chapter ke-10. Oke, mari kita mulai membahas tentang sejarah asitektural. Sudi kesejarahan asitektur merupakan bentuk kajian yang terlama di dalam penelitian asitektur. Kalau kita mau melihat sedikit, ini tidak dibahas di Tugun Renukas, tapi kalau kita melihat apa yang dilakukan oleh Vitruvius, Vitruvius diberintahkan oleh Kalesa Roma untuk menelusuri seluruh kuil-kuil di Yunani, itu merupakan salah satu bentuk penelitian kesejarahan. Dan meskipun bentuk kajian atau bentuk penelitian yang terlama, perspektifnya masih memang didominasi adalah perspektif sudut pandang barat, yang memang belakangan ini atau sejak kos modernen mulai nuntur, menjadi pandangan yang lebih plural, yang memang sebelumnya sudut pandangnya adalah klasik erosentrism. Renukas menawarkan pendekatan untuk sejarah asitektur dengan, ini kembali lagi, buku ini memang bicara tentang asitektural, kalau di bagian kedua kita sempat membahas bahwa asitektural adalah menggabungkan dua pengetahuan, pengetahuan asitektur dan pengetahuan lainnya, sehingga menjadi sub-pengetahuan. Di sini, di dalam kajian sejarah, Renukas menawarkan pendekatan untuk menyusun kembali sejarah asitektur sebagai sebuah keterlibatan perkembangan dan proses kehidupan daripada hanya presentasi netral sewaktu fakta. Pendefinisian ulang sejarah asitektur dilakukan dengan memandang, melalui sudut pandangnya atau prospektif penelitiannya pada sejarah, contohnya ini ya, contohnya adalah sejarah kelas sosial, kondisi kolonial dan poskolonial, mungkin ada juga bisa sudut pandangnya atau prospektifnya kajian gender. Hal ini, bagi Renukas, dianggap penting untuk pemahaman ruang lingkup yang kontemporer. Jadi, tujuan Renukas mengajukan sejarah asitektural di sini bukan hanya sekedar mengidentifikasi apa yang terjadi di masa lalu, tapi apa yang terjadi di masa lalu itu kemudian berguna di perkembangan dunia asitektur di masa depan. Tujuan penelitian sejarah asitektur bukan hanya menghasilkan kronologis peristiwa, namun sebuah diskusi yang punya peran penting, signifikan dalam praktek asitektur di masa ini. Itu salah satu peran dari kajian sejarah asitektural. Renukas kemudian mengacu beberapa contoh kerja, beberapa tokoh. Salah satunya adalah Manfredo Taffuri. Taffuri adalah seorang ahli atau peneliti berkebangsaan Itali. Dia juga seorang arsitek sejarawan, teoretikus dan seorang akademisi. Tujuan sejarah atau pembelajaran kajian sejarah Taffuri adalah mengunci proses kesejarahan dan bagaimana pengoperasian proses tersebut untuk memproduksi asitektur. Ini yang menarik dari apa yang dilakukan Taffuri. Tidak hanya sekedar melihat proses, kemudian mengidentifikasikannya, tapi kemudian bagaimana proses tersebut atau perwujudan proses tersebut ditarik ke sebuah proses produksi asitektur. Reset Taffuri menguat proses asitektur yang dinamis. Bahkan Taffuri mengacu beberapa hal-hal yang utopia, suatu yang melihat proses ideologisnya, terutama pada era asitektur indesans di Itali. Taffuri berfokusnya, penelitiannya pada perkembangan yang terjadi di Italia. Salah satu temuan Taffuri adalah bahwa asitektur diusaha menyelesaikan masalah melampaui ruang lingkup pengetahuannya. Artinya, asitektur di sudut pandang Taffuri dalam konteks pembelajaran sejarah, untuk mengembangkan asitektur itu tidak hanya berhenti pada ilmu asitektur itu sendiri. Jadi, perlu menggandeng ilmu-ilmu lain untuk menyelesaikan permasalahan perancangannya. Kemudian contoh yang berikutnya adalah Colin Rowe yang diungkap oleh Relukas dengan konteks modernisme setelah Perang Dunia pertama dan kedua. Dan pembangunan ulang kota-kota di masa itu mengarah pada pendekatan utopia yang mirip disampaikan oleh Taffuri, namun dengan perspektif yang egalitas dan demokratis. Colin Rowe adalah seorang sejarawan, kritikus, teoretikus, dan agonobisi yang lahir di Inggris. Namun, kemudian dia pindah ke Amerika dan berkebangsaan Amerika. Relukas kemudian menyampaikan contoh berikutnya adalah Robin Evan tentang riset sejarah mengangkat praktek gambar yang dibuat asitektur. Robin Evan menyajikan bahwa sejarah asitektur tidak hanya tentang membuat gambar desain, tapi bagaimana gambar tersebut diproduksi, kemudian sempat hilang atau pudar karena ada perkembangan pengetahuan. Buat Robin Evan, hal ini penting dipahami bahwa membuat atau menggambar asitektur terutama dengan skerza dan segala macam justru membantu si arsitek mengungkapkan pemikiran ke ruangnya. Buat Robin Evan adalah tarik-menarik antara penggunaan meja gambar dan aplikasi terkini dalam sebuah proses itu dipandang sebagai perubahan dalam representasi asitektural. Jadi melihat perkembangan tidak hanya hasil karyanya, tapi juga proses membuatnya. Di masa lampau, katakanlah 10 tahun yang lalu, kita masih sering menjumpai studio-studio asitektur dengan meja gambar dan sketsa-sketsa manual. Tapi perkembangan sekarang itu menjadi berkurang. Dan itu yang kemudian menjadi studi khusus bagi Robin Evan, bagaimana pengunjung pemahaman ruangnya ketika menggunakan aplikasi-aplikasi komputer, software-resorware komputer. Apalagi sekarang mulai masuk dalam AI, artificial intelligence, bagaimana prosesnya. Ini yang buat saya pribadi, justru apa yang dikelakukan Robin Evan itu sangat menarik. Bukan hanya sekedar melihat barang asitekturnya, karya asitekturnya, tapi proses berpikir seorang asitektur dalam mempropiksi. Contoh berikutnya adalah Joseph Rickworth. Ray Lucas menyampaikan tujuan utama dari Rickworth, yaitu pemahaman mendasar dari pengetahuan asitektur, yaitu konsep beruni. Ini nanti akan berkait dengan contoh atau aplikasi di bidang atau dari sudut pandang filsafat, fenomenologi. Joseph Rickworth, sejarawan kritikus yang bekerja di Inggris dan Amerika, Rickworth menusur sejak sejarah idea yang mempengaruhi asitektur. Tidak hanya bangunan semata, tapi juga sistem kepercayaan. Jadi nanti mungkin akan seru, akan punya pemahaman yang lebih utuh jika apa yang dilakukan Joseph Rickworth ini dikaitkan dengan fenomenologi, katakanlah fenomenologinya Heidegger atau Pounty. di bagian akhir studi kasus yang disampaikan Ray Lucas, Ray Lucas mengungkapkan apa yang disebut dengan manifestasi asitektur. Studi kasus yang dicoba diungkap dari Ray Lucas ini adalah manifestasi asitektur. Pada studi kasus, Ray Lucas mengeklarasi aspek yang sangat spesifik dari sejarah asitektur, yang dokumen asitekturnya dikonstruksi oleh pada depan atau avant-garde di masa abad 20. Jadi Ray Lucas fokus pada tokoh-tokoh asitektur modern. Manifestasi biasanya dimunculkan atau dilahirkan oleh sekelompok orang, bukan individu. Manifestasi berasal dari bahasa latin yang artinya membuat sesuatu yang lebih jelas. Biasanya mempunyai tujuan politis. Penggunaan manifestasi dalam seni dan asitektur menunjuk pada perubahan, dan menuju fokus penelitian pada ruang menjadi perhatian utama pada masa modern. Ada empat hal yang terkait dari studi atau perspektif manifestasi. Manifestasi seperti tadi dinyatakan bahwa memang ada bau-bau politisnya, penungguan bahwa seorang di luar kelompok tersebut, di luar kelompok yang tadi disampaikan bahwa manifestasi itu biasanya dilakukan di kelompok, tapi munculnya manifestasi itu untuk menarik orang masuk ke dalam kelompok tersebut dan menyetujui agenda. Ini yang menjadi hal kecil, agenda. Agenda dari sekelompok yang memunculkan, orang yang memunculkan manifestasi, ini biasanya ekskquisit atau bahkan tersembunyi di mengacu pada tujuan utama dari manifestasi. Hal ketiga adalah posisi yang menjelaskan mengapa hal ini penting bagi kelompok tersebut. Kemudian penting secara politis maupun artistiknya. Keempat, metodenya. Setelah ada manifestasi, ada agenda, kemudian ada posisi dan mengapa hal ini perlu dilakukan, bagaimana cara mencapainya. Jadi di sini metode tidaklah netral, tapi mempunyai pertimbangan dan tujuan politis. Contoh yang didungkap Renukas di sini adalah kelompok modern, arsitek modern, terutama apa yang dilakukan oleh Lepobusie, dengan modernitas yang kemudian tersampaikan dalam buku Toward a New Arsitektur. Kayaknya akan seru kalau pada video buka buku berikutnya, saya akan memunculkan buku Toward a New Arsitektur karya Korbu dan kaitannya dengan arsitektur modern. Tapi sementara untuk bagian ketiga, pertama di bagian sejarah arsitektural, saya rasa cukup. Nanti kita akan sambung. Oh iya, mengapa saya memilih hanya sejarah dan filsafat? Karena itu yang biasa saya lakukan. Sehingga contoh-contohnya dan nanti pengembangan berikutnya, semoga video-video berikutnya akan mengacu pada dua hal ini. Jadi sejarah dan filsafat. Oke, mungkin ini dulu yang bisa saya sampaikan di materi atau bagian sejarah. Nanti kita akan sambung di bagian terakhir yang tentang filsafat, fenomenologi, selalu berliput di mulut, fenomenologi dan pengalaman meruang. Yang merupakan bagian yang membuat saya seru dan akan berlanjut ke video ini. Terima kasih sudah menyaksikan. Sampai jumpa di video selanjutnya. 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 Terima kasih.